Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 juga muslim oleh karena itu, awalnya saya mendukung ketika masyarakat Hindu komunitas Hindu ya, melakukan semacam pelaporan ya, buka tekan atas peristiwa itu, saya awalnya mendukung ya itu hak dia, dan kita harus belajar bahwa gak boleh, gak dibenarkan ya, kalau sudah kita bicara antaragama disitu berlaku yang naman toleransi berlaku lakum dinukum wali adin maka kita tidak punya hak untuk mencampur aduk, mencampur adui atau mencampuri urusan agama lain tapi ketika kemudian yang muncul adalah ternyata pelaku sesajen itu adalah masyarakat muslim yang ada disitu, maka saya menyesalkan ketika komunitas Hindu melaporkan, mestinya setelah tahu bahwa pelaku sesajen itu bukan masyarakat Hindu, mestinya segera mencabut itu laporannya karena jika tidak, ini menjadi masalah kenapa masalah? karena ini lalu bisa diangkat mencampuri urusan agama lain kan kita tidak boleh dipaksa oleh agama lain atau dinilai oleh agama lain ya, sehingga kita harus mengikuti kemampuan agama lain, tidak bisa tapi kalau yang melakukan itu adalah sesajen itu dibuat oleh masyarakat Hindu lalu kemudian diperlakukan seperti itu oleh saudara kita yang muslim, maka itu hak saudara kita yang beragama Hindu untuk melakukan komplain atau pegatan atau pelaporan tapi ternyata pelakunya adalah masyarakat muslim sendiri dan kemudian juga dirusak oleh masyarakat muslim sendiri maka sebenarnya langkah yang harus ditempat oleh saudara kita komunitas Hindu harusnya mencabut laporan itu karena kalau tidak dicabut itu seolah-olah lalu intervensi atas urusan umat Islam dengan kata lain sesungguhnya peristiwa ini menjadi urusan internal umat Islam kalau dianggap sebuah konflik ini konflik internal umat Islam karena ada pelakutan sesaji umat Islam yang menestai saat saja juga umat Islam nah saya kebetulan masa lalu saya adalah pelaku sesaji saya ini pelaku sesaji ya saya sampai hari ini saja saya gak tahu bahwa lahir saya tanggal berapa yang saya tahu adalah sulosok kliwon kliwonnya ini yang saya lakukan karena lakukan saya memang begitu mengajarkan saya tentang kliwonnya bukan tentang tanggalnya tahunnya gitu ya nah saya sejak kecil bahkan sampai SMA pekerjaan saya itu ya ya mengirimkan sesaji keluarga saya juga bikin sesaji sajenan itu ya kadang-kadang saya nakal gak lalu misalkan kopinya saya minum gitu kan ya telurnya saya makan kadang-kadang begitu ya saya sangat tahu tentang berilaku sesaji yang dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia khususnya mereka yang awam ya seperti orang tua saya dan keluarga saya karena itu saya tahu dulu perkaranya bahwa sesajen tentu setelah saya mengetahui tentang Islam setelah belajar lebih jauh tentang Islam saya jadi tahu bahwa sesajen itu sesuatu yang hukumnya haram hukumnya terlarang bahkan kalau kita mau main tegas itu sudah mendekati pada sirik bahkan lalu para ulama pun mengatakan itu sudah mendeklarasikan kekafiran tentu jika dilakukan oleh mereka yang tahu nah permasalahan yang sedang terjadi ini kan masyarakat muslim Semeru ini kan masyarakat awam masyarakat muslim yang pemahaman keatas keislamannya masih perlu dalam pembinaan perlu pembedikan oleh karena itu kita tidak bisa lalu kemudian memblame atau mencelah atau menyalahkan begitu saja ini konteknya tidak boleh salah menyalahkan karena salah menyalahkan itu kalau pelakunya memahami apa yang dilakukan tahu apa yang dilakukan dan itu salah tetap dilakukan nah itu baru kita boleh melakukan katakanlah blame atau melakukan teturan dan sebagainya tapi karena masyarakat yang melakukan adalah masyarakat awam maka konteknya yang lalu diperlukan adalah justru tindakan untuk melakukan edukasi yang menyadarkan membimbing mengajak sehingga begitu saya tahu ini sudah internal umat Islam beragama internal umat Islam maka seharusnya MUI lah yang turun tangan saya berharap Pak Polisi kelima ketika menangani kasus ini kemudian pertama tidak merespon ini dari sisi polisi ya kalau tadi dari komunitas Hindu saya sarankan pencabut karena ini sudah menjadi konflik internal umat Islam agar tidak dianggap ikut campur agama lain gitu ya karena nanti efeknya buruk kedepannya kalau ikut campur ini berlanjut apalagi kalau kemudian membesar menjadi liar lalu jadilah privasi orang beragama itu lalu tidak ada lagi karena agama lain bisa intervensi oleh karena itu saya sarankan untuk komunitas masyarakat ini cabut sedangkan untuk Pak Polisi yang menangani maka kemudian Pak Polisi perlu katakanlah melibatkan MUI untuk mendengarkan bagaimana harus menangani yang namanya Mas Firdaus bagaimana ini memang dilaporkan saya dengar sudah ditangkap saya gak tahu ditangkap atau harus sekedar diperiksa karena mestinya mestinya kalau ditahan itu kan kalau sudah tersangka dan sebagainya kan ya itu nah pikiran saya hal yang terbaik adalah justru polisi kemudian mengintang tanda betik keterlibatan dari MUI sebab kalau sudah bicara soal konteknya Firdaus menendang sesajen yang dibuat oleh umat Islam itu tidak bisa lagi dikenai apa jenis peristiwa penistan agama sama sekali gak bisa tapi kan ini tuntutannya itu ini apa tentang penghinaan terhadap golongan lain sekali lagi itu akan berlaku kalau golongan yang dinistakan itu berbeda karena ini adalah satu komunitas yang sama yaitu masyarakat muslim maka mestinya tidak disitu artinya bukan menistakan kelompok lain ini bukan masyarakat kelompok lain kalau kita sederhana begini kalau anda tahu saudara anda salah apa anda diam tidak ini konteknya adalah sesama saudara kan begitu kan kalau sesama saudara tawa sobilah tawa sobilah kan begitu kan jadi ini konteknya golongan terkentu itu kayak bukan misalnya Islam Nku Islam Kejawen Islam Hamadiyah tidak bisa dan tidak bisa dilarangkan ke sana nanti jangan-jangan ada Islam Hamadiyah ada Islam Nku ada Islam macam-macam nah iya oleh karena itu ini harus dikembalikan pada Indonya ini adalah masyarakat muslim yang awam sehingga dia melakukan sesuatu yang salah tapi salahnya juga tidak bisa begitu saja dipersalahkan karena ketidaktahuan jahil orang jahil itu tidak bisa langsung dihukum misalkan sirik kalau kafe tidak bisa begitu tapi ini butuh pembinaan makanya saya katakan sebetulnya hikmah yang paling besar adalah bahwa dengan peristiwa ini menyadarkan pada MUI khususnya bahwa ada tugas besar karena ini sudah menyangkut sirik sirik itu kan dosa yang terampungkan kecuali titobati sebelum meninggal maka ini urusan yang sangat luar biasa sustantifnya esensialnya maka ini informasi yang sangat penting bagi MUI untuk mengetahui juga perkara bahwa masyarakat muslim Indonesia masih banyak yang nah kira-kira gitu yang harus diedukasi agar perilakunya menjadi benar seperti itulah bagi mas berendos mungkin saya termasuk tanda betik ya mendukung sikapnya meskipun tidak mendukung caranya tindakannya untuk melakukan ini sudah kontennya adalah amar-maruf naibukar ya sebagaimana kita mengetahui di dalam Islam itu kan alternatif seorang muslim melihat kemungkaran itu cuma tiga sikat dengan tangannya kan gitu kan ya gak bisa bilisani gak bisa bikolbi kan gitu kan tapi itu adalah selama-lamanya imam iman lah ini mas Birdos tidak mau disebut orang yang lemah iman ya dia mau bilisan kepada siapa gak ketemu ya akhirnya ditendang saja ya bahkan kaki singgur juga dengan tangan karena kaki kan bicara bagian dari perbuatan kalau tangan itu artinya akan melakukan sesuatu nah itulah yang dilakukan kalau dia berdasarkan dalil itu dan itu dalil yang soknya dari hadis muslim ya kalau itu yang dia jadikan perdoman bahwa saya secara muslim saya wajib kalau melihat kemungkaran saya wajib untuk mengubah kemungkaran itu dengan tangan saya dengan lesan saya dengan hati saya maka dia tidak bisa dipersalahkan paling-paling ujungnya adalah cara yang dia tempuh kurang bijak nah gila-gila begitu jadi cara melakukan yang dia akan tinggal bijak misalkan kalau itu saya kalau itu saya melihat itu saya akan menedang saya akan lapor ke MUI saya akan lapor ke Muhammadiyah saya akan lapor ke MU bahwa masyarakat muslim disini ternyata masih melakukan hal-hal yang tidak dikenal mohon kemudian di edukasi kira-kira begitu ya kira-kira begitu karena kalau kita handle sendiri bisa jadi menimbulkan masalah masalah ini muncul yang menurut saya karena Mas Firdos berpikir mengikuti hadis secara tekstual ya dia lakukan saja tidak akan jadi saya ingin mengatakan gini Mas Firdos tidak bisa dipersalahkan karena nawah itunya apalah Amar Maruf dan itu perintah agama dan itu perintahnya Maro Amin Kumingkarun dan gitu kan barang siapa yang melihat kemungkaran barang siapa berarti apa siapapun nah kan siapapun kita pun akan kena dalil itu kalau kita tidak melakukan kita kita juga melakukan kezoliman melakukan kefasat kan apa yang dilakukan boleh beliau tidak bisa lalu disalahkan cuma bisa jadi caranya ada yang setuju ada yang tidak setuju konteknya disini karena caranya setuju tidak setuju dan ini sudah menjadi permasalahan kita kenal umat islam maka MUI yang harusnya menjadi judi maka polisi seyugiannya mementak nasihat atau melibatkan MUI bagaimana ini harus di handle karena kalau ini dipenjara masalah besar kenapa saya katakan masalah besar negara kita sudah sepakat bahwa kita punya kebebasan memilih agama dan menjalankan agamanya ini ada orang menjalankan agama kok tiba-tiba ditangkap ditahan masalah gak itu masalah undang-undang dasar loh yang ditabrak kita itu boleh memilih agama lalu boleh menjalankan agama itu ini ada seorang manusia memilih islam lalu menjalankan perintah ajaran agamanya kok diperjarakan masalah nah kalau kemudian caranya kita tidak sepakat kan berbeda lagi konteknya nah karena caranya gak bersakat jadi gimana mungkin lalu dinasehati besok lagi kalau melihat kasus semacam ini jangan ngertindah karena ini bisa menimbulkan kedaduhan kesalahpahaman karena yang melakukan senjati sendiri tidak paham ya seperti waktu itu keluarga kami gak paham saya juga gak paham saya setiap hari malam Jumat itu diperintahkan ibu saya ke kuburan ya saya pergi ke kuburan begitu nah sekarang pun kalau mbak misalkan ke Gunung Merapi lalu melihat makamnya mbak mbak Marijan mbak Marijan wah disini banyak sesaji mbak saya pernah datang kesana dengan teman-teman saya dosen berwijaya teman saya itu bawa rokok kemudian rokoknya dikeluarkan kemudian dihidupkan kemudian diserahkan ditempatkan di depan dia terus dia-dia sendiri terus ngerokok terus ngomong-ngomongan terus ini mbak Marijan kabari penjaringan saya membawa rokok jadi terus dia ngerokok seolah-olah itu dia lagi itu teman saya yang dosen tapi dia gak paham sehingga itu masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita yang saya tahu paling gak dijawab karena saya juga pelakunya ya dulu hampir tiap Jumat masih begitu kalau hari-hari apa tertentu saya masih bikin sesaji dan saya tahu bahwa sesaji ini jelas harum kalau sekarang saya paham Islam kenapa? karena sesaji itu bukan ditujukan kepada penjaringan untuk kita makan bareng-bareng tidak sesaji ini memang untuk sesuatu makhluk goib kalau bahasa kita ya ujungnya katakanlah penunggu gunung ini, ini, ini kan ini konotasinya adalah makhluk-makhluk goib yang itu tidak diperkenankan kita perlakukan seperti itu kalau sesaji cuma mungkin bukan mamanya bukan sesaji ya kalau kita membuat makanan bareng-bareng lalu kita makan yang mati bareng-bareng lalu kita doa bareng-bareng bukan sesaji ya misalnya ya bukan sesaji ya ya bacaan selamatan gitu-gitu jadi ini harus kita duduk perkarakan konteknya seperti ini jangan sampai lalu keluar jalur lalu misalkan ini penistana agama ini sudah keluar jalur lalu tadi apa kepada kelompok lain tadi apa apa ya jugaannya atau tuduhannya itu ya tuduhannya itu penghinaan pada kelompok lain kelompok tertentu ini bukan penghinaan karena konteknya adalah ada yang tahu tentang Islam ada yang tidak tahu tentang Islam dua-duanya Islam yang tidak tahu melakukan sesuatu yang salah yang tahu kemudian mengubah dengan caranya yang gitu kan ya maka dua-duanya tanda petik tidak salah tanda petik ya kalau tidak sustansi perbuatannya yang salah masyarakat semeru kalau gintin juga dari perspektif agama Islam orang Islam ya kita lihat dengan perspektif Islam dong kalau kemudian orang Hindu kita lihat dengan perspektif Islam ya gak nyambung karena dia masyarakat muslim ya kita nilai dengan sisi keislaman dan dalam sisi keislaman mereka salah tapi karena salah dilakukan ketika kealamannya karena ketidaktahuannya maka tentu bukan lalu jenis takan tapi kemudian dibina nah ini tugas penting baik teman-teman dari NU Muhammadiyah NU tugas penting karena seluruh ulama di dunia itu gak gak membenarkan tidak ada yang bisa membenarkan tentang yang namanya sesajen model yang ada ini tidak ada yang bisa membenarkan ya saya sukses ikuti ceramah dari Ustaz Salim dari institut dia seorang kokoh juga nasional Alfamu institut dari Alfamu institut Ustaz Salim kemudian dia memaparkan seluruh imam Al-Jusnah seluruh imam apakah imam safi ya nabi semuanya melarang itu menganggap itu sesuatu yang sirik kemudian mutamar NU tahun 1930-an itu juga menegaskan itu juga sesuatu yang terlarang Muhammadiyah juga demikian jadi dalam kontek masyarakat muslim Indonesia mereka masyarakat muslim yang paham itu semuanya termasuk dunia semuanya sepaham bahwa yang namanya sesajen itu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam karena ini dilakukan oleh orang awam maka saya katakan tadi jangan disalahkan tapi binalah caranya seperti itu kalau itu dilakukan clear dan gak perlu ramai gak perlu gaduh gaduh sambil untuk Mas Firdaus cukup dinasihati bahwa untuk amal marunai mungkar itu juga harus ya paling tidak harus hati-hati dipertimbangkan efek akibatnya kalau itu ya di wilayah itu yang harus kita lakukan jangan sampai lalu Mas Firdaus dihukum padahal dia sedang amal marunai mungkar nah celaka kalau nanti nah kalau gitu nanti di Indonesia seorang muslim gak boleh dong amal marunai mungkar padahal itu perintah dan sekaligus identitas orang muslim kutun khaira umat uhri jadlinas tak muru nabi ma'ruf wakamu nabi ma'ruf itu jelas sekali bahwa kamu itu khaira umat uhri jadlinas kenapa tak muru nabi ma'ruf wakamu ini bukan lah lah kalau penderitaan ini dihilangkan kita gak jadi khaira umat nah kira-kira begitu kan oleh karena itu buat saya saya dukung Mas Firdaus tetapi saya tidak dukung cara yang dilakukan kira-kira gitu akhirnya amal marunai mungkar itu wajib kita lakukan karena memang begitulah yang diberitakan Allah pada kita cuma caranya menurut saya masyarakat kita tidak siap dengan cara-cara yang apa adanya itu belum siap jadi tidak selalu menyampaikan kebenaran itu diterima dengan baik ketika caranya tidak pas kalau dalam bahasa Jawa ada ilmu mengingatkan orang lain misalkan jawil nileh tangan ini terus bete orang Medan ini tahu persitu jawil nileh tangan itu mengingatkan tapi lewat orang lain karena orang lain itu dianggap akan lebih berpengaruh efeknya lebih efektif daripada kalau dilakukan sendiri maka gunakan orang lain atau melamar lewat orang lain itu juga terjadi saya punya teman dia jatuh cinta dengan seorang wanita dari Padang dia sendiri dari Gersik lalu dia minta Ustadz dari Padang membantu melamarkan nah ini namanya jawil milih nileh tangan atau menyampaikan sesuatu tidak harus dengan dirinya sendiri tapi lewat orang lain cara itu mungkin lalu lebih bisa diterima jadi sekali lagi Firdaus menurut saya tidak salah hanya caranya tidak compatible dengan budaya kita caranya tidak compatible caranya saya kera sementara dari setahun apa yang tadi dari ini ya Ustadz ya itu tadi dari Ustadz ya selanjutnya dilihat dari sudut pandang kristologi dan budayawan kepada Gus Guti tanggapannya seperti apa mengenai kasus ini tadi oke Bismillahirrahmanirrahim gini dulu kita coba meng elaborasi dulu ya supaya kita tahu dulu permasalahannya secara benar bahwa sesuatu yang harus kita tahu bahwa manusia itu dijadikan menjadi sebuah makhluk budaya jadi dia terjadi sebagai makhluk budaya artinya dalam kehidupannya dia akan membangun budaya terus timbul sebuah pertanyaan apakah kebudayaan itu 100% dari cipta karsa manusia kalau bisa menggunakan kata cipta ya tapi sebetulnya aku enggak setuju karena cipta itu hanya hak Allah gitu ya dari pengembangan daya nalar manusia gitu aja lah ya apakah benar sih budaya itu 100% dari pengembangan nalar manusia atau dia mengkopas dari sesuatu itu kan harus kita duduk kemasalahan dulu nah sekarang misalkan aku tanya nih apakah sajen itu hadir dari dari ruang kosong tidak sajen itu tidak hadir dalam ruang kosong dia tidak hadir dalam ruang hampa dia masuk ke dalam lintasan budaya manusia itu dari mengkopas syariat agama kita dulu sekarang misalkan teman kita yang yang melakukan sajen itu ya dari mana dia tahu kok harus bikin sajen dari agama sebelumnya agama sebenarnya dari orang tuanya kan orang tuanya dari mana dari orang tuanya kalau ditarik terus kan sampai ke kajian Nabi Adam paham yang aku maksud jadi kerangka berbikirnya dibangun dulu maka kita sekarang akan membuka surat al-ma'idah surat al-ma'idah itu surat hidangan tapi jangan kamu bayangkan kalau kamu baca surat al-ma'idah seperti disini rawon turun soto madura turun nasi goreng turun tidak begitu al-qur'an itu full bahasa sastranya bagus jadi kalau baca surat hidangan jangan dipikirkan terus soto madura rawon gulet tidak begitu hati-hati kalau baca al-qur'an oke ini surat al-ma'idah ini ber berapa ya berkorelasi dengan kitab kejadian di perjanjian nama itu bagaimana ayat 6 ayat 27 eh surat al-ma'idah ayat 5 kepas surat 5 ayatnya 27 itu berkorelasi dengan kejadian ya di kitab perjanjian nama itu perikobnya tentang kain dan habil itu di kejadian 4 1 perikob itu dari ayat 1 sampai 16 ya 1 sampai 16 sekarang aku bacakan yang al-ma'idah nya wahai surat 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 al-ma'idah oke ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra adam ini di napsir ditambahin habil dan hobil menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan korban oke maka diterimalah salah seorang dari mereka berdua yaitu habil dan tidak diterima dari yang lain yaitu kobil ia berkata kobil maksudnya aku pasti membunuhmu berkatalah habil sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa kalau kita baca ini berkorelasi dengan kita kejadian tadi itu mereka berkorban itu sesuai dengan profesinya masing-masing ya si kobil itu petani maka hasil pertaniannya si habil itu peternak maka hewan ternaknya korban itu berasal dari kata korib korib karib jadi kalau oh gue kawan karib sama dia kawan karib dekat jadi korban itu mendekatkan diri kepada Allah karib kalau kita masuk karib harusnya korban itu dilakukan kalau dalam perspektif yang kita dengarkan karena berbut tentang adiknya Ima itu kan terus mana yang berhak sama Bapak Adam cobalah kalian berkorban mana yang diterima artinya si habil diterima si kobil tidak si kobil membunuh kan begitu yang perlu kita cermati disini adalah sebuah diksi mempersembahkan kurban itu mempersembahkan kurban kalau kita otaknya itu cerdas itu kan bahasa jawab dari saji menyajikan terus sajen bahasa jawab saji saji itu sajian kalau di Sumatera itu kalau mak-mak kita baru masak masakannya kita kan ditutup tudung saji namanya tudung saji dari sini kita tahu bahwa saji itu yang kita kenal kemudian menjadi sajen sesajen itu tidak lahir tidak lahir dalam ruang hampang itu tidak lahir dalam ruang apa ini yang kadang-kadang orang tidak tahu bukan bukan itu 100% 100% itu sebuah hasil pemikiran manusia tidak tapi manusia itu mengkopas dari agama yang terdahulu makanya aku jelaskan dulu apa itu agama apa itu budaya budaya itu tentang sajen saat ini dia tidak lain dalam ruang hampat dia adalah hasil mengkopipaster syariat zaman dulu contohnya di surat Almaida ayat 27 ini jadi disini ada diksi mempersembahkan korban kuih yosacen kuih taruh gitu loh ya disini supaya paham dulu oke masalah nanti syariat itu sudah dibatalkan atau tidak itu hal lain nanti diskusinya lain ya tapi yang penting kalian ngerti dulu jadi gini loh maksudku jangan alergi alergi amat tapi ya jangan familiar familiar amat terus cacen cacen gitu ya tau duduk masalahnya sekarang gini kalau kita menyajikan itu sebelum disajikan kalau di balik itu namanya sukle artinya dia masih suci nah itu gak boleh diapapain karena belum disajikan kalau sudah disajikan itu namanya lungsuran nah itu dibiarin aja ya kadang-kadang jadi sampah dimakan kamping dimakan anjing atau hewan-hewan gak masalah paham ya sebelum disajikan itu namanya adalah sukle suci kalau sudah disajikan lungsuran nah kalau sudah disajikan terserah di balik sana kamu lihat kalau sajian sudah disajikan itu terserah kadang-kadang disapu bagi dinas kebersihan seperti sampah ada hewan datang ya dimakan gitu ya paham disini oke video yang aku lihat tentang sopoknya mau jenis Firdaus itu bukan gini loh ya bukan orang pasang apa menaruh sesaji terus ditendang gak begitu loh gak begitu loh ini saya tak mau bese media masa ini seharusnya membantu menjernihkan suasana begitu juga para toko karena ada toko-toko sudah level nasional ngomongnya gak jelas karena dia gak tahu untuk permasalahannya seperti yang disampaikan oleh dokter Suryadi ini bukan masalah internal eksternal agama ini masalah internal agama ya bentar pak ngomong besean bismillah jadi yang ditemui oleh si Firdaus tadi itu sudah rungsuran bukan sukle lungsuran yang sudah disajikan oke dia itu apa ya dia orang yang sudah belajar artinya dia tahu si Firdaus si Firdaus bagaimana tentang Sirik itu sesuatu yang sangat menjijikan meskipun nanti aku dapat informasi sebetulnya makanya itu ini gak bisa dibawa ke hukum positif harus ke MUI karena ada yang bilang begini itu saji itu bukan untuk dewa-dewa bukan ya sama saja mintanya ke Allah nah terus diopo syariatnya dia gak kena karena itu sudah dibatalkan karena itu syariat zaman Nabi Adam kan tapi hakikatnya dia kena karena dia minta ke Allah sajin itu kan repot lagi gitu loh jadi tidak sesederhana itu oke eror abu sampai mana tadi Firdaus ya Firdaus itu orang yang sudah terdidik dia bukan awam ya maka dengan refleks itu kan refleks itu cuman aku setuju dengan bosul niatnya itu baik cuman metodologinya caranya itu yang yang tidak santun tapi aku maklumi juga kita harus tahu loh siapa Firdaus ini Firdaus ini adalah relawan dia orang baik dia yang ingin datang jauh dari Bantul sana ingin menolong saudaranya yang kena musibah itu tolong dicatat dulu jangan hanya kesalahannya yang seperti itu terus kebaikannya dihilangkan ini pedaus relawan ada dalam suasana mungkin capek mungkin apa itu sajinya itu sudah lungsuran bukan orang nyajikan terus ditenang yang namanya refleks itu manusia lagi pula kalau kita lihat geografisnya itu pas ini lebih tinggi jadi tinggal gitu saja kan tinggal tinggal disorna karena geografisnya lebih tinggi jadi kita harus lihat ini secara jeli kemudian yang aku sesalkan itu ada tokoh-tokoh yang levelnya itu nasional contohnya si potak semoga potak dengar video ini ini masalah internal umat islam bukan masalah islam hindu jadi kau lihat dulu duduk permasalahannya ya kau tengok-tengok dulu itu baru kau cakap-cakap omong sembarang ini bukan masalah hindu dan islam jadi jangan mengadu domba antara hindu dan islam ya kontak ya lay kontak dengar kau ini internal islam ya jangan kau cakap di media masa bagaimana kalau hati kita sebagai umat hindu kan itu tidak mendamaikan suasana di negeri kita justru bikin keru ini bukan masalah eksternal antara islam hindu tidak ini masalah internal islam antara islam yang sudah terdidik dan islam yang masih awam itu kau dengar itu begitu juga ya tanpa mengurangi rasa hormat untuk bapakku ya alimku ya yang telah menolorkan eh tafsir apa itu namanya tafsirnya tafsirnya apa yang terbaru itu misbah ya tafsir misbah ya bapak salah bapak bapak tidak bisa mengutip surat al-anam 108 ya bapak profesorku ya bapak salah ya tafsir ya atau terjemahan quran surat al-anam 108 itu bila terjadi masalah internal agama eh sorry eksternal agama kita dilarang menghina sesembahan sesembahan orang lain jadi ketika bapak ambil ayat ini ketika bapak diskusi atau wawancara dengan putri bapak itu salah besar bapak ya tolong itu diralat ya karena bapak itu ulama besar pengikutnya besar pendengarnya besar ya kalau kita-kita ini kan orang jalanan ya jadi tolong supaya negeri kita ini damai ya jangan dikesankan ini antara eksternal agama khususnya islam dan hindu tidak ini masalah internal agama sesama islam cuman aku ulangi tadi yang satu sudah terdidik yang satu masih awam artinya perlu education ya oke berikutnya ya untuk ansor terima kasih saudara bu ansor karena yang awalnya seperti saudara kita hindu mengajukan bututan tapi akhirnya setelah tahu sudah dicabut alhamdulillah ya terima kasih saudara bu ansor matut nembanun atas kearifannya ya ini memang sebuah kehilapan jadi kalau orang jawa bilang itu kriwilan ojok dati grojokan sepele ya ojok dati sepolo ya ini kalau orang jawa ngertilah justru yang sepolo itu kalau bisa kita bikin sepele jangan sepele dibikin sepolo kalau bisa grojokan kita bikin kriwikan jangan kerijikan kita bikin grojokan supaya negeri kita ini damai masih banyak masalah-masalah lain kita jangan mau diadu domba ya begitu juga untuk sadaraku yang Hindu mohon silahkan anda cabut itu apa tuntutan anda karena ini sama sekali tidak meninggung tentang tentang keberagamaan anda ya oke dari laporan yang aku terima sebentar itu kan dikenakan pasal pasalnya itu adalah pasal 156 dan 158 KUHP tentang ujaran kebercian terhadap suatu golongan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara bukan main-main 4 tahun penjara dan ini kan pasal ini pasal karer gitu loh kan harus deskripsinya harus jelas dia harus di-breakdoor apa sih yang dimasukkan dengan apa ujaran kebencian kan kita punya sebuah pemahaman dalam internal islam ina'a malung niatnya itu apa dia si 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 apa nih pirdaus kan harus ditanya apakah dia membenci kan tidak tidak dia meluruskan sebagai tugas sesama muslim yang disampaikan oleh Ustaz Suryadi tadi ya amal mahrum naimungkar apalagi kita tahu dia ini relawan dia punya niat baik untuk membantu saudaranya yang senang kesusahan ya jadi tentang tuntutan ya KUHP tadi yang udara kebencian itu tidak tepat tidak tepat tidak tepat ya oke sebagai kesimpulan sementara yang aku sampaikan gak tau sepertinya kita gak janjian ya tapi kalau ada yang aktif di Youtube Subanti T. Sukoto sudah tahu lah ya di sana ini sudah aku singgung sedikit tentang sajen tapi fokusnya ke hal yang lain sajen-sajen yang lain bos sekarang kan kalau mau jadi wali kota harus punya sajen mau jadi gubernur punya sajen mau jadi presiden itu sajennya semakin tinggi mau kita raih semakin banyak sajennya kalau cuma miliaran mau jadi presiden mana cukup untuk biaya kampanye ya yang aku bahas di channel itu sajen-sajen itu seharusnya sajen-sajen itu juga tidak bisa kita lupakan begitu saja oke begini karena aku dapat informasi akurat dari MUI ya MUI Jawa Timur pertama itu internal umat islam yang kedua seperti tadi itu perlu adanya edukasi oke yang ketiga kalau kasus ini dibawa ke hukum positif apa ada hukum positif yang bisa menangani kasus ini pasal berapa ayat berapa yang kajiannya itu nanti menjadi penengah tentang sirik setahu aku gak ada gak ada seperti ujaran kebencian ini kan karet dia kan universal tidak spesifik sedangkan ini spesifik sirik oke nah dari itu semua dan dengan melihat semua kronologis yang ada meskipun akhirnya sudah dimasukkan ke bentuk laporan ya dan apa polisi sudah sudah bekerja sudah ditangkap meskipun ada sebuah apa ya penyesalan atau keberatan atau kekecewaan dari pengacaranya Habib Habib itu pengacaranya si si Binda karena itu sudah ada pembicaraan mau diserahkan gitu loh tapi kok ucuk-ucuk ditangkap gitu loh kan kesannya jadi lain nanti gitu ya tapi oke lah itu itu urusan mereka lah ya mana yang bener gak tau lah dari itu semua karena ini sudah dimasukkan ke ke kepolisian ya tinggal kepolisian kalau memang mau mengedle tetap mendatangkan saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia tetapi kenurusan polisi itu kan banyak daripada ngurusin yang gini-gini itu loh sudah polisi mendelegasikan mengamanahkan dilimpahkan ke MUI biar MUI yang mengkodok disana baru bisa selesai ini urusan ini barang itu bisa selesai di MUI karena nanti sirik tinjauannya apa ya kan terus bagaimana sejarah tentang sajian seperti tadi aku nungguin dia gak layak di ruang apa manusia itu manusia makhluk budaya kita menghibuti nenek moyang itu yang bikin sajian itu tahu dari bapaknya 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 itu budaya dan budaya itu juga berasal dari agama masa lalu jadi gak bisa diselesaikan ke hukum positif kembalikan ke MUI biar MUI memberikan edukasi edukasi kepada yang masih awam tentang bagaimana bahwa syariat itu sudah tidak diberlakukan lagi meskipun hakikatnya tetap kepada Allah boleh tapi syariatnya juga sudah diatur itu untuk yang melakukan sajian untuk yang melakukan apa tadi itu si pirdausnya ya begini loh tetapi aku masih tetap memalumi dia masih muda responsibilitasnya tinggi sudah terpelajar jadi tahu begitu responsif apa ya apa Agus namanya refleks 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 aja sepontanitas cuman ya bagaimanapun tetap salah itu tidak 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 hoil tidak kurang bagus lah ya itu juga harus dinasihati oleh MUI jadi menurut aku seperti itu sementara yang aku bisa jelaskan ya sudah lah negara kita ini banyak masalah itu biar kita sesegin secara damai kalau bisa dengan damai kenapa harus ramai ya ingat kata-kataku seperti kalau bisa dengan damai ngapain harus ramai itu dari aku bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ini adanya sesaji cuman pada syariatnya Nabi Muhammad itu sudah tidak boleh lagi jadi korban iya jadi seperti itu itu tadi sesi pertama kita saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati